Nama saya Fatimah. Hingga usia 30 tahun, saya hidup bahagia sebagai Muslim yang taat. Suatu hari, saya mempunyai kerinduan untuk mempelajari agama Islam lebih mendalam. Keabsahan untuk menyerang dan perbudakan dalam Islam adalah awal di mana saya mulai mencari kebenaran. Saya membutuhkan waktu 9 tahun untuk menyadari bahwa agama Islam tidak mungkin berasal dari Allah. Ritual, ibadah yang rumit, dan aturan-aturan kecil yang harus ditaati terkadang membuat frustasi. Misalnya, berwudu akan dianggap batal bila buang angin. Ketika sholat buang angin, maka sholat dinyatakan batal dan harus diulang dari awal dari mulai berwudu. Perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Saudara lelaki dan ayah pun tidak boleh tahu sedang menstruasi. Bahkan ketika tidak puasa di bulan Ramadan, harus tetap bangun pagi untuk sahur. Supaya kaum pria di keluarga tidak tahu kalau sedang menstruasi. Apakah dengan mengikuti ritual-ritual tersebut dapat menjamin Allah akan menerima ibadah kita? Allah tidak memerlukan ritual. Yang Allah lihat adalah ketulusan hati saat menyembahnya. Melihat dan menyentuh kabah merupakan impian setiap umat muslim. Tetapi saya tidak tertarik untuk melakukannya. Saya memang pernah ikut umroh. Tapi saya melihat hampir semua ritual umroh sia-sia. Bahkan saya tidak mengerti mengapa harus mengelilingi kabah tujuh kali. Mengapa harus saling dorong hanya untuk mencium sebuah batu. Ketakutan untuk naik haji berawal ketika seorang kerabat saya ikut terbakar pada kejadian kebakaran tahun 1977. Dua tahun kemudian, dia meninggal karena komplikasi. Tahun 2003, teman saya meninggal karena terinjak-injak ketika naik haji. Kecelakaan memang bisa terjadi di mana dan kapan saja. Tapi ketika naik haji, kita berangkat untuk beribadah kepada Allah. Kita berharap pengalaman tersebut atau paling tidak ibadah kita akan diberkati. Bukan terpanggang atau terinjak sampai mati. Lalu, mengapa Allah membunuh orang-orang yang menyembahnya? Mengapa ia begitu kejam jika mereka melakukan hal yang benar? Saya juga membaca sebuah buku tentang pengalaman-pengalaman Nabi Muhammad dengan jin. Diceritakan bagaimana kondisi fisiknya ketika dia menyatakan menerima wahyu dari Allah. Tubuhnya menjadi kaku, berkeringat seperti kerasukan setan. Saya berpikir, malaikat-malaikat berbicara kepada semua Nabi dan bahkan kadang kepada wanita. Tetapi mereka tidak pernah kerasukan. Bahkan ketika berhadapan dengan setan, mereka tidak berkeringat dan ambruk. Para Nabi punya kuasa mengalahkan roh-roh seperti itu. Lalu, saya membaca satu hadis di mana Muhammad mengatakan ada jin beserta dia. Muhammad menekankan, dengan pertolongan Allah, ia sudah menguasai jinnya. Dalam hadis itu, Muhammad mengatakan jin tersebut sudah menjadi muslim. Tapi saya dapat merasakan ketakutan Muhammad yang tersembunyi tentang keselamatannya. Menurut saya, itu adalah alasan satu-satunya mengapa seluruh orang Islam harus mendoakannya setiap sholat. Kejanggalan lain yang saya temukan dalam Islam adalah jumlah ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat. Sungguh mengejutkan. Ternyata, angka 666 adalah nomor untuk anti-Kristus. Seperti yang tertulis dalam Kitab Wahyu 13 ayat 8 dan Kitab Wahyu 20 ayat 4. Seorang Nabi datang untuk mengubah keadaan yang jahat dan mengubah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa serangan, poligami, pernikahan anak yang masih kecil, perbudakan, dan istri yang dipukuli merupakan adat kebiasaan kuno di Arab. Islam mengizinkan semua ini untuk diteruskan. Tetapi mencoba untuk mengontrolnya. Tetapi Islam tidak mengubahnya. Ini hanya menunjukkan bahwa apa yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan oleh Muhammad. Dia mungkin mencoba untuk membuat garis batasan. Tetapi dia juga mendukung kebiasaan-kebiasaan jahat ini di dalam prosesnya. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk meninggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Isa Al-Masih. Pesan Isa Al-Masih adalah yang terbaik dan paling damai. Dia yang dapat membawa perubahan melalui kasih. Tidak ada yang dapat menandingi Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat. Dia tidak memerlukan pujian dari saya karena tindakannya masih terus berbicara dengan kuat. Dia tidak perlu berkat dari saya karena dialah yang memberikan berkat. Saya tidak lagi merasa pahit tentang pengajaran Muhammad karena saya menemukan penghiburan di dalam perkataan Isa Al-Masih. Firmannya dengan lembut memberi peringatan. Firmannya membuat saya rendah hati dan menjadi manusia yang baik hati. Sekarang, saya sungguh percaya. Jika kita dengan segenap hati mencari kebenaran dan membuka hati serta pikiran, Isa Al-Masih akan menemukan kita. Sebab dia telah berjanji dalam Injil, Rasul Besar Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sungguh Allah adalah gembalaku. Selamat menikmati.